Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan petan Fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di warung kopi kripto tarakan petan Fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto karency mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang P-Network dan Stellar teman-teman kita tahu bahwa P-Network ini dibangun di atas Stellar Contensus Protocol artinya apapun yang terjadi dalam jaringan Stellar itu sedikit banyak akan sangat berpengaruh dalam perkembangan blockchain P-Network teman-teman nah ini ada sebuah berita menarik teman-teman ada sebuah informasi dari Drill FxP sebuah akun Twitter dengan follower sekitar 7.918 follower bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 dunia kripto disambut dengan antusias karena tahap 2 dari proyek Soroban dengan Stellar ini siap diluncurkan kemudian dalam waktu kurang dari 2 jam MyNet dari proyek ini akan di launching dan akan membawa kita ke era baru quantum financial system dari Stellar Network kemudian blockchain dan web 3 teman-teman kalau kita langsung masuk ke dalam situs resmi dari Stellar ini sudah berhasil di launching teman-teman jadi hari ini Soroban fase 2 ini Soroban ini telah dalam fase bukan lagi testnet tapi di dalam fase MyNet teman-teman jadi hari ini sedang dalam kondisi 2 kemudian dengan adanya fase 2 ini kenapa saya mengatakan bahwa ini akan berdampak kepada P-Network teman-teman karena pada fase 2 ini kita akan berbicara tentang smart contract teman-teman jadi pada saat P-Network nanti upgrade ke dalam sistemnya terkoneksi dengan Stellar kita tahu bahwa P-Network menggunakan Stellar Contensus Protocol apabila nanti dikoneksikan dengan Soroban ini maka secara tidak langsung ini P-Network akan mendukung atau men-support smart contract atau kontrak pintar teman-teman jadi memang kita tahu bahwa Soroban dengan Stellar telah menjadi fokus utama dalam dunia kripto sejak tahap pertama diluncurkannya jadi proyek ini menjanjikan inovasi yang signifikan dalam teknologi blockchain jadi proyek ini membawa inovasi yang signifikan dalam teknologi blockchain dengan tujuan untuk membawa efisiensi dan transparansi yang lebih besar bagi sistem keuangan global teman-teman dan demikian juga nanti dampaknya terhadap P-Network akan terjadi seperti itu karena otomatis akan terjadi perubahan yang signifikan di dalam jaringan P-Network karena P-Network menggunakan Stellar Contensus Protocol teman-teman jadi tahap 2 atau fase 2 dari proyek ini ini menandai langkah penting dalam perjalanan Soroban dengan Stellar dengan dilengkapi fitur-fitur baru dan perbaikan dari tahap sebelumnya P-Network yang akan diluncurkan ini ya atau yang telah diluncurkan ini teman-teman ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan membuka potensi baru dalam ekosistem kripto teman-teman jadi dengan kedatangan tahap baru ini para pengguna kripto di seluruh dunia ini menantikan dampak yang akan dibawa bukan hanya sebagai pencapaian teknis namun peluncuran P-Net Soroban dengan Stellar ini juga dipandang sebagai tonggak penting dalam evolusi teknologi blockchain teman-teman kemudian juga kalau kita lihat disini informasi dari Drill Epic ini pada tanggal 20 kemana kalau dia nyatakan disini tomorrow berarti hari ini teman-teman jadi dalam acara terkait lainnya tanggal 20 juga menandai momen penting bagi para pengguna P-Network karena pada saat itu dompet URLP diperkerakan akan di bermigrasi ke P-Net.com teman-teman jadi ini ke P-Net.com namun kita melihat bahwa hari ini masih belum teman-teman kemungkinan kita beda 1 jam jadi wallet ini akan berfungsi teman-teman jadi fitur yang ada di dalam P-Net.com untuk wallet hari ini belum berfungsi mungkin karena kita masih selisih 24 jam teman-teman dengan waktu luar negeri jadi ini akan berfungsi jadi kita lihat bahwa diperkirakan bahwa dompet URLP yang ada di P-Browser itu akan bermigrasi ke P-Net.com jadi langkah strategis ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan identitas merek P-Network dan memperkuat keberadaannya dalam dunia digital teman-teman jadi perubahan ini menandakan komitmen P-Network untuk terus berkembang dan meningkatkan layanan mereka kepada para pionir dan para penggunanya dengan migrasi ke domain baru diharapkan dapat memudahkan akses dan memperkuat posisi P-Network sebagai salah satu proyek kripto terkemuka di pasar teman-teman dengan begitu banyak acara yang menarik yang terjadi di dalam dunia kripto hari ini ya ini adanya peluncuran fase 2 Soroban dengan Stellar kemudian perpindahan dari P-Wallet menuju P-Net.com Wallet P menuju P-Net.com jelas bahwa kita berada di tengah-tengah revolusi teknologi yang berkembang dengan cepat teman-teman jadi dari peluncuran MyNet Soroban dengan Stellar hingga migrasi domain P-Network masa depan dunia kripto nampak semakin cerah dan banyak sekali potensi yang ditawarkan teman-teman perkembangan ini menandai langkah penting dalam perjalanan Soroban dengan Stellar yang bertujuan untuk menjadi salah satu platform blockchain terkemuka di dunia jadi dengan fitur-fitur inovatifnya Soroban dengan Stellar diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien dan transparan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan keuangan teman-teman sejak awal Soroban dengan Stellar ini telah menarik perhatian para pengamat industri kemudian juga kita tahu bahwa Soroban ini memiliki potensi untuk mengubah paradigma dalam sistem keuangan global dan ini telah menjadi daya tarik utama proyek ini kemudian dengan peluncuran tahap 2 harapan dan untuk proyek tersebut ini lebih tinggi daripada sebelumnya teman-teman jadi dengan peluncuran Soroban ini kalau saya lihat akan ada 200 lebih proyek yang akan dibangun di atas Soroban dan kalau menurut saya pribadi ini termasuk akan terkorelasi juga dengan P-Network dalam pengertian Soroban ini kita berbicara smart contract sementara untuk P-Network menggunakan Stellar Consensus Protocol apabila nanti terkoneksi dengan Soroban maka P-Network juga akan men-support smart contract teman-teman jadi proyek blockchain seperti Soroban dengan Stellar kemudian juga migrasi migrasi wallet domain P-Network ini merupakan acara sangat penting dalam dunia kripto teman-teman jadi dengan begitu banyaknya perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia kripto masa depan dari industri ini nampak semakin cerah kemudian dengan mendorong batas-batas teknologi dan menghadapi tantangan yang ada Stellar dan P-Network akan terus menjadi penggerak utama revolusi kripto global teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini semoga ini bermanfaat dan menambah literasi bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh